Intro Mirza, ubi manohara yang dari Abba Itu the best di santap, just how it is Sekarang yang mau saya olah, tetap dengan menggunakan ubi jalar But this is not ubi manohara Sekarang kita akan membuat fruit and nut brownies, tapi menggunakan ubi Jadi ubinya, kita kupas kulitnya Yang digunakan kurang lebih 200 gram Ubinya ini mau kita kukus ya, pemirsa ya So, we will steam it Ini ubinya kita kukus, sampai dia empuk Ada yang sudah lembut ya, yang di bawah Like this, bisa langsung saya haluskan Tinggal kita taruh di mangkuk Kita haluskan ya Bramies itu kandungan margarin atau butternya tinggi sekali Juga ada coklat lelehnya Sekarang coklatnya mau saya lelehkan, tapi di dalam margarin atau butter yang sudah kita panaskan terlebih dahulu Sekarang tinggal kita lelehkan 150 gram margarin atau butter juga ya Ubinya sudah halus saya pemirsa ya Jadi nanti dia teksturnya akan sedikit beda dari brownies biasa Oke, kembali lagi ke margarin Kalau margarinnya sudah meleleh dan sudah panas Sekarang kita tambahkan coklat 200 gram Langsung masuk ke margarin yang kita lelehkan Ini apinya harus mati ya, penting sekali Biar coklatnya tidak terbakar Sudah halus dan dicampur rata Sekarang yang coklat dan margarin Jadi tinggal kita campurkan seperti ini Kalau sudah bercampur Kita tambahkan gula pasir Gula pasirnya 100 gram Ini saya pakai sebagian dulu ya, 50 gram Kemudian yang sisanya Kita masukkan coklat bubuk Coklat bubuknya yang pekat, yang very dark 25 gram Ini kita aduk Baru kita tambahkan juga 50 gram tepung terigu Dan 15 gram susu bubuk Jangan lupa 1,4 sendok teh garam Garam sedikit Oke, ini kita aduk Lalu kita kembali lagi ke adonan coklat Adonan coklatnya kita tambahkan 3 butir telur Telurnya utuh ya Jadi ini langsung saya pecahkan Lalu kita tambahkan yang tepung-tepungannya tadi Ini masuk juga Jadi memang adonan brownies ini Dia teksturnya sedikit lebih padat Daripada cake biasa ya Itu yang membuat brownies beda daripada cake Oke, kita aduk rata Untuk buahnya Saya pakai kismis Kismisnya saya pakai 75 gram Kacangnya saya pakai kacang tanah Kacang tanahnya yang sudah disangrai Kemudian kita chop-chop 150 gram Ini 100 gram Saya masukkan ke adonan Nanti yang 50 gram kita tabur di atasnya Nah, kita aduk Tinggal kita siapkan noyang Oke, tinggal kita divide Oke, kita divide Tuh, kalau sudah jadi seperti ini ya pemirsa ya Ini tinggal kita tunggu dingin sebentar Terus nanti kita keluarkan Dan bisa langsung kita sajikan Nice Browniesnya sudah dingin Ini tinggal kita keluarkan Oh iya, tadi jangan lupa Waktu memanggangnya Loyangnya harus diolesi ya Biar tidak lengket Tinggal kita iris-iris ya Oke Oke This is it Brownies Ubi Alas Shafira Quinn Sampai jumpa